Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat belajar Video kita kali ini adalah Membuat grafik Matematika atau gambar matematika Menggunakan GeoGebra secara online Dan akan kita sisipkan di pengolah kata Gimana caranya mari kita simak bersama Dan kita belajar bersama ya di Channel ini ya Oke Pertama tentunya kita masuk ke GeoGebra.org Karena kita akan memanfaatkan Fasilitas online yang ada di GeoGebra Kita masuk ke GeoGebra.org Kemudian disini adalah tampilan utama Dari halaman GeoGebra.org Kemudian kita klik start kalkulator Kita tunggu sampai dengan tampilan Dari GeoGebra kalkulator suite ini Tampil secara sempurna Oke seperti ini ya Sudah tampil dan Ini akan kita contohkan Dengan menggambar grafik Pangkat 2 Jadi X pangkat 2 Jadi kita akan menyisipkan atau Gambar X pangkat 2 FX sama dengan X pangkat 2 ini Nanda akan kita sisipkan di pengolah kata Jadi Langkahnya berikutnya adalah kita lakukan editing seperlunya Misalnya ini kita akan menampilkan nama fungsinya Kemudian warna grafiknya berwarna biru Kemudian juga kita akan menampilkan label sumbu X dan sumbu Y nya Oke klik kanan Kemudian klik setting Pada Aksis levelnya kita tampilkan Kemudian Y Aksis kita tampilkan Misalkan ini menampilkan gridnya atau tidak Juga bisa kita lakukan editing seperlunya Oke kemudian kita tutup Kemudian ini akan tampil seperti ini apa adanya ya Jadi dari min 10 sampai 10 Kemudian 6 sampai 6 Jadi cukup lebar sekali Nah bagaimana ketika kita ingin hanya beberapa bagian saja Oke Caranya adalah kita lakukan penyesuaian tampilan Jadi kita klik disini ya Artinya restore down Oke atau kita klik disini restore down Nah kita lakukan tampilan seperti ini Oke kalau memang masih bisa dikecilkan lagi dikecilkan Kalau memang tidak bisa berarti yang sudah tampil seperti ini saja ya Jadi nanti akan tampil seperti ini di pengolah kata kita Oke Berikutnya adalah kita klik garis 3 di sebelah kiri atas ya disini Ini kita klik ya nanti Oke kita klik Kemudian kita klik export image Oke export image Export image ini ada dua Nanti ada copy to clipboard dan download Ketika download kita akan mendownload gambarnya seperti ini Oke Mendownload gambarnya seperti ini Oke Untuk langkah paling mudahnya itu adalah kita gunakan tombol copy to clipboard Jadi kita klik disini copy to clipboard ini kita Kita klik klik demikian kemudian kita berada di pengolah kata atau buka pengolah katanya Bebas pengolah katanya apa saja ya jadi kemudian kita klik paste Nah tampil seperti pengolah katanya Nah tampil seperti pengolah kata kita Oke demikian ya caranya Atau juga boleh dengan download as Download as itu nanti png image itu sama juga dengan export image ya Export image nya itu adalah download ketemunya nanti sama Extensi namanya yaitu export image jadi kita harus mencari Mencari ya mencari downloadan dengan nama export image Oke kita klik Sudah ke download ya Oke ini karena saya sudah beberapa kali ya mencoba Oke kita coba ya kita sisipkan saja Oke insert Insert adalah insert picture Tadi kita menggunakan insert picture berada di download ya Tadi namanya GeoGebra export image yang kedua ya Oke kita klik open Nah ini hasil downloadan atau hasil download as atau export image Nah itulah beberapa cara ya dari GeoGebra secara online Jadi intinya ada dua yaitu dengan cara export image nanti adalah download dan copy to clipboard ya Oke nah ini ketika tidak kita lakukan penyesuaian Tadi kita praktekan ya ini tidak melakukan penyesuaian gambar maka dia akan tampil seperti ini Kita klik upload image Nah oke seperti ini sangat besar sekali makanya perlu dilakukan Restore down oke seperti ini baru nanti kita lakukan paste di Pengolah kata kita atau melakukan insert image nya dengan Dan mengisipkan gambar yang sudah di download dari GeoGebra Oke demikian Semoga bisa kita praktekkan dan tentunya mari terus kita belajar dan belajar Belajar apa saja karena belajar itu adalah sepanjang hayat dan mari teruslah kita untuk belajar Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh